Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Kapan kami melihat Allah Ta'ala? Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai kekajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendidmy atau membatasi Allah, padahal dialah yang mendohirkan sesuatu? Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendidmy atau membatasi Allah, padahal dialah yang tampak pada segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah dapat didinding atau dibatasi oleh sesuatu, padahal dia lebih nyata dari segala sesuatu? Bagaimana mungkin sesuatu dapat membatasi Allah, padahal kalau tidak ada dia, tidak ada sesuatu? Bagaimana mungkin sesuatu dapat mendidini atau membatasi Allah, padahal dia mahanyata sebelum segala sesuatu? Dikutip dari kitab Al-Hikam Kata-kata ini kami rangkum dari Al-Hikam, kami mengambil kata-kata yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar nyata, tanpa terselubung oleh apapun kecuali oleh nafsu dan disesatkan oleh akal pikiran kita sendiri. Dalam Asmaul Husna, salah satu nama Allah adalah Ad-Zohiru, artinya mahanyata. Silahkan artikan sendiri menurut keinginan kita masing-masing. Kalau Anda mengartikan makna mahanyata itu bahwa Allah telah menciptakan alam beserta isinya, dengan adanya alam ini menunjukkan mahanyatanya Tuhan maka sampai disitulah pemahaman Anda. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Beberapa kajian di sini telah pernah membahas tentang, apakah Allah bisa dilihat? Bisa dibaca? Bisakah melihat Allah beserta dalil-dalilnya? Dan di sini kami tidak lagi mengajak kita semua untuk terus berdebat tentang bisa tidaknya Allah dilihat. Kami menganggap para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin sudah selesai dengan dalil-dalil berserta tafsirannya, sudah selesai dengan debat yang tidak berujung, yang pada akhirnya akan semakin membingungkan diri sendiri. Kami menganggap kita adalah orang yang telah dibimbing oleh seorang guru mursid. Dengan demikian pertanyaannya bukan lagi apakah Allah bisa dilihat di dunia ini, akan tetapi pertanyaannya menjadi kapan kami bisa melihat Allah? Lalu jalan apa yang kami tempuh agar Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada kami? Pertanyaan itu jauh lebih bermanfaat daripada kita terus-menerus tidak mengakui bahwa Allah itu tidak bisa dijangkau oleh apapun, tidak bisa dilihat sama sekali dikarenakan dia maha segala-galanya. Disinilah letak kekeliruan besar yang selama ini tidak kita sadari. Kita menempatkan Tuhan itu di sebuah menara yang tidak bisa dijangkau oleh apapun, hampir seluruh agama menempatkan Tuhan di langit sebagai tempat tertinggi, karena tidak ada tempat yang leb tinggi di dunia ini selain dari langit. Kemahakuasaan dia kita wujudkan dalam bentuk sulit dijumpai, semakin sulit kita jumpai akan semakin nampak bahwa dia maha segala-galanya. Kalau kita menempatkan dia sebagai sesuatu yang maha segalanya, jangan kita lupa bahwa dia juga maha nyata, lebih nyata dari apapun. Dengan demikian maka kita semua diberi kesempatan untuk melihat zat yang maha nyata, sebagai bagian dari karunianya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Ingatlah akan hadis kudsi yang berbunyi. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Di sini terbentang bahwa Tuhan menciptakan makhluk supaya mengenal dia dengan sebenar-benar kenal, berhubungan dengan mesra, terus-menerus berdialog dengan Tuhan agar kita terus terbimbing ke jalannya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin Dimana Allah? Pertanyaan itu yang harus kita jawab terlebih dahulu sebelum kita bertanya bagaimana cara melihat Allah. Hampir di semua channel YouTube yang beraliran syariat, memberikan jawaban bahwa Allah itu ada di aras, arasi itu berada di langit. Dan harus diingat pula, bahwa pengertian langit ini bisa terjadi multitafsir lagi. Apa langit yang dimaksud itu yang sering kita lihat di atas kita? Langit berwarna biru kalau cerah kemudian berubah berwarna kelabu kalau mendung dan menjadi gelap kalau sudah malam. Kaum sufi tidak mengartikan langit itu dalam pengertian zohir seperti yang kita lihat, akan tetapi lebih kepada pengertian ruhani, sebagai kiasan makom yang harus dilewati, sebagai tujuh tempat atau tujuh titik yang harus dibersihkan di dalam iktikaf atau suluk lewat zikir secara kontinu, atau istiqomah. Dalam dalil lain disebutkan bahwa Allah itu ada di mana-mana, lalu bagaimana hubungan Allah yang berada di arasi dengan keberadaannya di mana-mana? Bagaimana dia yang lebih dekat dari urat leher? Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Untuk menjawab semua pertanyaan itu kita mulai dari dalil yang menyatakan rumah Tuhan adalah kalbu, atau hati, orang mukmin sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kudsi. Sesungguhnya langit dan bumi tidak akan menampung aku. Hanya hati orang beriman yang sanggup menerimanya. Hal ini pernah kita uraikan dalam video kami sebelumnya yang berjudul Memahami Kedalaman Dimensi Hati, silahkan disimak, linknya ada di kolom deskripsi. Nah mari kita lanjut ke kajian. Kalau ingin Anda mencari Allah jangan cari di gunung, jangan cari di laut, jangan cari di gereja, jangan cari di masjid atau di tempat-tempat lain, sudah pasti Anda tidak akan menemukan Allah di sana. Carilah dalam hati orang mukmin, disanalah rumah Allah yang sesungguhnya. Kalau dalam hati Anda telah bersemayam Allah, telah berdialog dengan Allah dan telah nyata Allah dalam kehidupan Anda maka dimanapun Anda berada maka di situ Anda akan menemukan dia karena sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Kemudian Anda bertanya, kami kan punya hati. Karena semua manusia diciptakan Allah memiliki hati, kenapa kami tidak melihat Allah? Kalau itu persoalannya kami akan tanyakan, satu hal kepada Anda. Di rumah Anda kan punya TV, kalau TV tidak dihidupkan, apakah kita bisa menonton acara TV? Menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung, atau bisakah kita melihat wajah Jokowi? Apakah semua bisa Anda lakukan kalau TV ada mati? Jawabnya tidak. Sama dengan hati Anda, kalau Anda tidak bisa melihat Allah berarti hati Anda mati. Kita semua tahu bahwa kalau menghidupkan TV harus memakai energi listrik, lalu bagaimana menghidupkan hati? Harus pakai apa? Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Menghidupkan hati harus menggunakan nur Allah melalui zikir dengan memakai torikot, atau metode, yang tepat dan di bawah bimbingan seorang yang ahli, para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Pengertian Allah lebih dekat dari urat leher karena tempat bersemayam Allah itu berada di dalam hati orang mukmin, sangat dalam dan sangat dekat. Lewat hatilah kita bisa berhubungan terus-menerus dengan dia yang berada di aras. Tentu tidak, beliau itu satu tetapi berada di mana-mana. berada di dalam TV yang dihidupkan. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa melihat Allah? Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, matilah dirimu sebelum kamu mati. Dan seorang sufi bernama Abu Mujam mengatakan, barang siapa yang tidak merasa mati, niscaya dia tidak dapat melihat atau bermusyahadah kepada Al-Had. Kunci seseorang bisa berjumpa dan melihat Allah adalah setelah merasakan mati. Tentu mati yang dimaksud di sini bukan nafas berhenti, kalau hal ini terjadi maka para nabi dan para wali tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan di dunia. Mati yang dimaksud di sini adalah kematian rasa kemanusiaan kita setelah tenggelam dalam zikir, setelah mengalami empat tahap mati yaitu. Semua pengalaman mati itu hanya bisa didapat lewat Tori Kotuloh, atau jalan kepada Allah, sudah ada sejak zaman nabi yang dikenal dengan Tari Kotul Syriah, atau jalan rahasia. Kenapa disebut jalan rahasia? Karena lewat jalan itulah kita bisa menuju kepada pemilik segala rahasia, dengan jalan itulah kita bisa menemukan sesuatu yang maha nyata. Kalau Anda belum menemukan jalan itu, segeralah mencari, karena Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk bisa berjumpa dengannya. Tuhan tidak pernah menghalangi seluruh manusia untuk berjumpa dengannya. Namun terkadang manusia merasa terlalu pandai dengan akalnya, terlalu bangga dengan logika sendiri yang pada akhirnya akan menyesatkan diri sendiri tanpa disadari. Imam Al-Ghazali mencontohkan orang yang mencari Tuhan lewat logika itu ibarat seorang yang mempunyai kaki dari kayu, rapuh dan mudah patah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ingatlah bahayanya kaum yang anti-Torikot. Setelah kita membuang Tarekot, kita bidahkan bahkan kita sesatkan, padahal ini merupakan metode yang digunakan oleh para wali dan para nabi dari sejak dahulu kala dan sudah terbukti kebenarannya. Kemudian setelah kita tuduh Tarekot sebagai pembuat bidah dan dengan serta-merta mencampakkan sebagai suatu aliran yang sakit dalam tanda kutip, Maka yang terjadi kemudian adalah kita semua akan dibuat bingung dengan keberadaan Allah. Dan sudah pasti dengan segala argumen kaum yang tidak memakai metode yang benar, tidak akan bisa menjawab di mana keberadaan Allah. Semua sepakat dengan suara bulat mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dijumpai. Ya jelas saja, karena mereka sudah membuang metodenya. Kalau sampai saat ini Anda masih memahami Allah itu maha gaib, maka sekali lagi kami menganjurkan carilah ilmu yang bisa membawa Anda menuju kepada maha nyata, bersungguh-sungguhlah Anda di jalan itu dan pasti Anda akan mencapai kemenangan. Quran Surat Al-Ma'idah 35 Kami tutup kajian ini dengan mengutip kalimat dalam sebuah iklan. Hari gini Allah masih gaib? Apa kata dunia? Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton!